Nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi dengan TV lebaran TV-nya orang yang butuh hiburan yaitu TV-nya orang-orang yang mungkin lagi bunyek mungkin ya atau mungkin butuh hiburan lebih sudah terhibur tapi butuh hiburan terus karena konon manusia itu tanpa hiburan kayak patung-patung yang dicandi-candi itu jadi kayak patung cuma diem saja karena patung itu enggak butuh hiburan ya patung itu apa ya ya enggak punya pikiran ya jadi enggak punya pengen cari hiburan tidak namakan dari itu kita disini kita refreshing hati refreshing pikiran dengan saling berbagi saling bercerita malam kita mengeluarkan unek-unek ya mungkin kita bercerita ya kalau zaman dulu zaman kecil kita kan kita sering didongengkan ya tapi kalau zaman sekarang sudah jarang dongeng itu dongeng-dongeng dari kakek dari nenek kalau zaman kecil kita kan masih ada ya kita itu didongengkan ya kita didongeng-dongeng malam ya dininabuh bukan dengan dongeng ya dengan dongeng apa beda dari dongeng si kansil dan lain sebagainya dan dengan cerita-cerita dulu seperti itu anak-anak jadi seneng jadi terlelap ya nah mungkin cara curhat kita itu juga laksana dongeng kita mendongeng buat diri kita sendiri kita curhat dan ya bersama-sama ya meskipun yang nonton cuma 10-20 nah itu kan kita sama kita saling curhat saling curhat ya ini ano ya saling mengutarakan hati ya hati lewat channel tv lebaran tv-nya orang yang butuh hiburan ya nah kali ini kita akan membahas apa teman-teman ya tadi malam kita sudah membahas tentang kunci sukses agar Pak Prabowo itu bisa menang ya kuncinya apa itu kalau versi tv lebaran ini adalah menikah ya nah ini ada berita baru ya tadi diberita itu Jokowi Mania atau organisasi Jokowi Mania yang kemarin itu mendukung Pak Ganjar gini sudah beralih mendukung Pak Prabowo ini tantangan berat buat Pak Anies Baswedan ini ya harus bisa memilih wakilnya yang betul-betul tepat agar nanti bisa ini menjadi tandingannya Pak Prabowo berat ini soalnya udah berat karena dua kubu yang luar biasa yaitu Jokowi Mania dan Prabowo udah jadi satu wah berat nah nah kali ini kita akan membicarakan tentang sosok tokoh reformasi teman-teman ya yang memang ini kita copot aja kacamatannya tidak ini biar tambah terlihat muka tv lebaran yang asli ya tapi gak usah lah kita gak usah copot ya biar kayak Nobita begini kita akan membahas tentang tokoh reformasi ya namanya Pak siapa yang tokoh reformasi yang menjadi pelopor ya kalau saya jadi pemimpin reformasi di tahun 98 ya nah ini beliau adalah Pak Amin Rais teman-teman ya Nah ada apa ini Pak Amin Rais kok sampai tv lebaran ini apa punya ketertarikan untuk membahas ya saya ini ya sosok Pak Amin Rais nah di zaman Orde Baru ini Pak Amin Rais ini menjadi orang tokoh penting ya tokoh utama yang pengen menggulingkan Orde Baru teman-teman ya Nah itu kan tahun 98 itu Pak Harto akhirnya lengser karena ada apa ya kayak apa itu resesi apa itu namanya kayak keuangan itu namanya apa itu saya lupa namanya moneter ya Nah itu itu menjadi apa alasan untuk menurunkan Pak Harto ya dan pada saat itu pemimpin utama atau apa yang terlihat di televisi dan di masyarakat adalah pelopornya yaitu Pak Amin Rais dengan semangatnya dengan gagah perkasanya beliau ini apa untuk menggulingkan Pak Harto ya waduh kalau tv lebaran ini sebenarnya kurang setuju ya kita kan boleh berpendapat ya karena apa Pak Harto ini kan sudah 30 tahun memimpin dengan penuh jasanya yang luar biasa tapi hanya orangnya sakit sebentar langsung ditubuhkan langsung ditembak beratnya ditembak suruh turun ya terus nah harusnya kan kalau orang sakit itu ya kita ubati ya biar sembuh kembali baru setelah sembuh diajak berunding diajak untuk ngobrol-ngobrol bagaimana selanjutnya ini ya ini tapi tidak tahun 98 nih oleh Pak Amin Rais dan kawan-kawannya Pak Harto ini digulingkan ya secara ya udah demonstrasi kalau dia di televisi-televisi itu kan demonstrasi besar-besaran mahasiswa pada akhirnya Pak Harto dengan legau hati beliau ini rela untuk mundur atau mungkin ini apa ya menyerahkan kekuasaan kepresidennya selama 32 tahun ya dengan legau demi rakyat Indonesia ya nah terus apa yang menarik dari Pak Amin Rais ini malah membicarakan order baru ya yang menarik itu ini teman-teman ya Pak Amin Rais ini di awal-awal reformasi beliau ini sangat disanjung sangat dipuji-puji sangat dibangga-banggakan oleh masyarakat pada zaman itu karena berhasil menggulingkan Pak Harto ya tapi anehnya teman-teman ya ini yang menjadi TV Lebaran menjadi menyelidiki ya ini yang TV Lebaran lah TV-nya orang yang putih peran ya kita sering ekspedisi kita menyelidiki kita menganalisa lah ini termasuk menganalisa dan menyelidiki ya dan pada akhir-akhir ini Pak Amin Rais ini sudah malah sudah tersisihkan dari kancah politik atau mungkin dari masyarakat ya kenapa kalau saya lihat di media sosial itu Pak Amin Rais itu malah banyak dibully ya oleh masyarakat itu nah ini kenapa kok bisa seperti ini padahal beliau ini dulu adalah pelopor reformasi nah dan Pak Amin Rais ini juga dari partenya ini bahasa kasarnya ditendang ya atau dikeluarkan ini wah jadi tersisihkan sekali nih Pak Amin Rais jadi kayak apa ya kayak tidak sesuai dengan awalnya dia menjadi orang yang gagah perkasa di saat menggulingkan Pak Harto ya tapi sekarang beliau kayak disisihkan malah banyak dihujat ini wah ada apa dengan Pak Amin Rais ini sama partenya saja ditendang ya bahkan kemarin itu waktu mau mendirikan partai barunya partai umat ini pun dengan susah payah teman-teman bahkan sampai diumumkan tidak lolos verifikasi masuk daftar partai pemilu 2004 tapi untung saja lewat keputusan pengadilan atau mungkin mahkamah yang berwenang disitu partai umat masuk verifikasi dalam ini apa dalam partai yang ikut pemilu di 2024 nah apa ini yang terjadi dengan Pak Amin Rais ini apakah ini adalah karma dari Pak Harto teman-teman atau mungkin kualat bahasa jawabannya ya kualat ya jadi saya lihat Pak Amin Rais ini ibaratnya yang menggulingkan Pak Harto tapi setelah menggulingkan lama-lama malah beliau sendiri tersisihkan dan disisihkan dari reformasi dari order reformasi bahkan banyak yang membuli saya lihat di media sosial ini hanya pendapat pribadi dari TV Lebaran karena TV Lebaran adalah TV-nya yang penuh ekspedisi penuh meneliti nah apakah ini Pak Amin Rais ini adalah kualat dengan Pak Harto atau mungkin bahasanya kena karma dari Pak Harto ya Pak Harto kan pemimpin hebat pemimpin Jawa makanya beliau itu menamakan kayak ratu Jawa ya nah sebenarnya kalau saya sih ya pendapatnya Pak Harto sudah membangun lama 32 tahun sakit sebentar jangan langsung dirobohkan tapi diobati sama-sama harusnya sih seperti itu nah apakah ini sampai sekarang banyak yang membuli ya sama Pak Amin Rais itu bahkan salah disisihkan kalau pernah berita di berita-berita itu kayak gitu nah saya enggak inilah menjadi perhatian dari TV Lebaran apa ini karma dari Pak Harto ya jadi itu aja teman-teman curhatan kali ini tentang tokoh reformasi ya Pak Amin Rais ya ini ini jadi apa ya tanda tanya makanya kan menganalisa kok bisa seperti ini ya gitu Pak Amin Rais kok bisa seperti ini padahal dulunya beliau adalah orang terpenting di saat reformasi tapi setelah reformasi merah beliau ini kayak disisihkan diasingkan bahkan banyak dihujat apa ini adalah karma dari Pak Harto itu aja teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tetap berkembang kita nanti bahas yang lainnya lagi bahas tentang yang semuanya karena TV Lebaran adalah TV-nya orang yang butuh hiburan jadi kita membahas hiburan-hiburan apa aja jadi kita membahas tentang wakil yang tepat untuk Pak Anies karena ini musuhnya rivalnya ini sudah tambah berat nih karena Pak Prabowo sudah banyak ada pendukungnya dari Jokowi Malia wah ini udah dua kubu yang sangat jadi satu besar jadi satu itu aja teman-teman ini ini ya kita bukan orang politik tapi kita ini sebagai rakyat kecil seneng ngomongin hal-hal yang orang-orang besar ya enggak apa-apa rakyat itu kan mengawasi tugasnya juga menganalisa juga gitu aja gak jadi teman-teman udah jam berapa ini jamnya mati ya jam 1 ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati